perhatikan ini ada perhotelan-perhotelan ayo sahabat dan sahabati yang pernah menempati perhotelan di sekitaran ini ini perhotelan semua nih ini perhotelan yang akan ditempat oleh jamaah haji reguler ya kita kesini melihat persiapan-persiapannya sekarang sudah sangat sepi sekali ya tidak ada jamaah karena Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam dan di kesempatan kali ini sahabat salam akan mereview perhotelan-perhotelan yang akan ditempati jamaah haji Indonesia, betulan sahabat salam saat ini berada posisinya di stasiun apa ya di stasiun bus yang ada di Mahbas Jin ini kalau tidak salah tahun kemarin jamaah disini itu adalah di sektor satu ya, tapi kayaknya sekarang sudah mulai ada perubahan ya dengan banyaknya jamaah yang datang tentu akan berbeda-beda ya kalau kemarin ini sektor satu mungkin para jamaah yang nonton video ini yang menempati perhotelan di sekitaran sektor satu silahkan komen di kolom komentar dan kebetulan sahabat salam berada di posisinya ada di Babal Multazam salah satu hotel Indonesia juga yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia tahun kemarin dan kayaknya tahun ini juga akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia seperti yang ada di seberang itu Arkan Baka perhatikan disana juga perhotelan semua itu dari semua perhotelan itu ditempati oleh jamaah-jamaah Indonesia dan biasanya ini paling crowded itu disini sahabat karena disini ada satu sektor kalau tahun kemarin ada satu sektor tapi Wallahualam disini kayaknya ada beberapa sektor untuk tahun sekarang kalau kemarin ini sektor satu ya kalau tahun ini kurang tahu ada berapa sektor nah perhatikan ini ada perhotelan-perhotelan ayo sahabat dan sahabati yang pernah menempati perhotelan di sekitaran ini jamaah haji kalau jamaah umro sih jarang sih disini dan disini sahabat apabila jamaah mau melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram maka akan menunggu antrian bus disini ya jadi satel bus itu akan berlalu lalang di sekitaran ini makanya ini satu-satunya kalau tahun kemarin satu-satunya jamaah yang paling banyak disini ya yang paling dikhawatirkan adalah di sekitaran ini karena memang di sekitaran ini penyeberangannya itu agak sedikit crowded ya dikhawatirkan takut ada apa-apa oh Masya Allah ini jadi kalau ada di sektor ini benar-benar harus ekstra hati-hati karena mobil itu berlalu lalang ya kalau di hotel-hotel yang lain aman di depan hotel itu langsung bus tapi kalau disini karena ada stasiun busnya seperti yang Arkan Bakah ini hotelnya akan diseberang jauh banget itu dari stasiun ini makanya harus benar-benar ada pendampingan khusus apalagi yang sepuh-sepuh ya jadi harus benar-benar ekstra hati-hati dan ini persiapannya kayaknya benar-benar sudah bersih sudah tidak ada jamaah-jamaah umroh ya disini karena akan dipersiapkan untuk menyambut jamaah haji insyaallah nah ini biasanya nanti sahabat disini ini biasanya padat banget dengan orang-orang yang berjualan di sekitaran ini jadi jamaah-jamaah haji itu disambut dengan orang jualan di sekitaran ini dari ujung sana itu ke ujung sini itu dipenuhi oleh orang-orang yang jualan 24 jam tapi ya perlu diperhatikan tetap kepada seluruh para jamaah harus benar-benar ekstra hati-hati dengan keadaan di lingkungan disini karena demi menjaga keamanan dan keselamatan para jamaah nah ini biasanya bus-bus itu yang akan mengangkut beroperasi itu 24 jam pulang-pergi 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 jadi beroperasi di 24 jam itu akan beroperasi terusan disini makanya disini harus betul-betul dijaga ketat oleh petugas haji karena disini lintasannya itu ada dua-dua lintasan dua penyebrangan apalagi orang-orang Arab kan kadang itu main nyelonong-nyelonong aja ya apalagi jam-jam ayang sepuh-sepuh nah ini perhotel Anad Sofa Arkan Beka saya tidak bisa melintas kesana sahabat tapi atau kita intip dulu kesana ya seperti apa sih persiapannya nah makanya saya kenapa saya sampai datang kesini biar sahabat dan sahabati mengetahui mengetahui persiapan-persiapan dari perhotelan-perhotelan yang akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia dan insyaallah jamaah haji akan menempati di sekitaran perhotelan ini ya jadi itu sahabat ini perhotelan semua nih ini perhotelan yang akan ditempati oleh jamaah haji reguler ya tuh semuanya sampai kesana itu sahabat semuanya itu adalah hotel jamaah haji jadi sekali lagi sahabat salam doakan untuk sahabat dan sahabati semuanya yang menyaksikan tayangan video ini semoga sahabat semua diberikan persahatan oleh Allah diberikan panjang umur yang sakit semoga Allah akan penyakitnya yang punya hutang semoga Allah akan penyakitnya dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang kembali Allah bisa melaksanakan alim Allah dan berhati amin kita akan menunggu shuttle bus tidak apa-apa lah karena persiapannya sudah matang tapi kayaknya juga susah yang masuk setidaknya sahabat punya gambaran bagi yang akan tinggal di sektor di sekitaran Mahbas Jin ya nah shuttle bus kita harus antri di setiap pinggir jalan ini sahabat makanya kenceng banget disini biasanya berlalu-lalang ya jamah haji dari seluruh penjuru nah kita akan menunggu shuttle bus untuk naik ke masjidul haram jiranya kurang lebih sekitar 2 menit ya sahabat jadi dari hotel ini dari sekitar hotel ini kurang lebih sekitar 1 menit lebih lah 2 menit telah maksimal itu 2 menit dan nanti setiap waktu itu ada bus-bus yang mengantung kita akan menunggu tapi hawanya panas banget ya belum ada bus yang datang karena adan mungkin ya adan asar ini biasanya wuhuh masya Allah tabarok Allah ini kalau menjelang haji sahabat apa maksimal haji ini benar-benar kuadat banget ini karena ini adalah pelahotelan-pelahotelan jamah haji nih yang akan menempati jamah haji Indonesia nah kita ke seberang dulu sahabat ini yang saya jelaskan yang saya khawatirkan ketika jamah akan menyebrang ke sana coba perhatikan ini ada beberapa jalur ini yang harus jamah seberangi 1, 2, 3 nah apalagi ini jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati apalagi yang sudah sepu-sepu ya karena hotel para jamah kalau dari seberang mungkin agak lebih enak sedikit ya cuma sama harus menyebrang jalan yang dipermasalahkan ini ketika jamah mendapatkan hotel di sekitaran ini alasofa albayit dan juga ada arkan bekah hasil almis juga semua perhotelan-perhotelan disini itu yang kita khawatirkan karena memang jamah itu harus nyebrang jauh kalau nyebrang jauh tidak apa ya tidak berlalu-lalang mobil itu mending karena masalahnya ini adalah jalur bebas ini stasiun yang diseberang itu kita melintas dari berapa jalur satu dua tiga makanya harus ekstra hati-hati nah ini adalah perhotelan-perhotelan calon jemaah haji kita kesini ini biasanya rame banget disini Darulumur Kuro juga perhotelan-perhotelan di depan itu semua ini tahun kemarin ini sektor satu wallahualam sekarang sektor berapa tapi yang pasti bagi kalian yang ada di sekitar Anwah Basjin berarti perhotelannya ada disini ya ini masya Allah perhotel Indonesia semua sahabat kemarin juga saya pernah mereview ini perhotelan ini di dalam ketika kedatangan jemaah dan diseberang di ujung sana ya masya Allah kita kesini melihat persiapan-persiapannya sekarang sudah sangat sepi sekali ya tidak ada jemaah karena yakin mereka sudah mempersiapkan untuk menyemput jemaah haji itu sahabat insya Allah yuk sahabat kita balik aja dulu ya nih kita nanti insya Allah akan mereview perhotelan-perhotelan yang lain karena masih cuacanya agak sedikit panas walaupun sore hari kita kesini dulu nih sahabat salam mau nyebrang dulu sahabat jadi saya kasih tau ke sahabat biar sahabat mengetahui kalau di sektor-sektor lain insya Allah tidak se crowd seperti ini ya lintasan mobil-mobil yang berlalu lalang ini satu-satunya daerah yang memang paling banyak petugas hajinya yang berjaga karena dengan kondisi di lapangan seperti ini nah biasanya ini sore hari ini penuh dengan jemaah-jemaah Indonesia ini nih sahabat disini perhotelan-perhotelan sebelah kanan sebelah kiri ini full dengan jemaah-jemaah Indonesia ayo kita kesini nah biasanya seluruh para jemaah akan melintas di jalur ini biasanya disini nanti ada petugas-petugas haji yang berjaga untuk menyebrangi para jemaah-jemaah yang akan melintas nih biasanya disini sahabat disini kita harus nyebrang coba perhatikan sedangkan para jemaah harus menyebrang ke sana coba perhatikan Bismillah kita tetap harus ekstra hati-hati ya kalau cuma satu dua masalahnya ini banyak kita nyebrang ke sana lagi karena setel busnya ada di stasiun gitu ayo kita kesini dulu harus ekstra hati-hati Bismillah nyebrang lagi lagi yang sebu-sebu disini kita kesini nah busnya udah nunggu disana sahabat ayo kita kesini ya nah disini biasanya rame nanti ya orang-orang yang berjualan disini daerah sini tuh busnya sudah menunggu biasanya disini juga rame ya kalau pas lagi musim haji karena sekarang gak ada jam ada cuma sebagian ya sisa-sisa jam umrah kita akan naik kita juga harus ekstra hati-hati ketika menyebrang di lintasan ini kita mau naik ya kita mau naik dulu Assalamualaikum 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 kita duduk masih bagaimana saya seorang diri Assalamualaikum 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 dari hotel ini sahabat kurang lebih sekitar perjalanan 2 menit ya di seteng ke sini sampai ke pelantaran Harong pokoknya nanti kita tunjukin dimana sih turun dan naiknya para jemaah haji ketika menaiki bus ini karena setiap sektor itu beda-beda ya kalau kemari ini seteng kekurah 1 dan sekarang kurang tahu ini seteng kekurah berapa karena biasanya setiap tahun itu ganti-ganti nah sahabat kita sekarang sudah full akan melanjutkan perjalanan ke Masjidul Haram ini tembusannya di jalur maulid nabi ya jadi kalau tinggal di hotel ini maka stasiunnya itu ada di maulid nabi pokoknya nanti ikuti terus perjalanan ini sampai selesai ya ini perhotelan-perhotelan semuanya yang ini nih khusus jemaah haji ya dan untuk saat ini kita tidak paham ini sektor berapa akan menjadi sektor berapa dan ditempatkan oleh jemaah dari kota mana hanya melintas dari bukit ini dari gunung ini ya melewati dua terowongan nah kita sudah sampai jadi ada beberapa stasiun yang biasa dilewati oleh jemaah haji salah satunya adalah selain dari belakang tower zam zam yang disana di mismalah dan ini adalah bagian di mah besjin beda jalur ya kita sudah sampai mau turun ayo tanpa luar nah kita sampai di sini jadi untuk yang dari mahbas jin ini stasiunnya di sini sahabat nah ini adalah maulid nabi dan ini adalah rumah baginda Rasul nih di sebelah kanan kita jadi jangan sampai kayak salah jalur ketika kita akan naik bus karena ada beberapa stasiun bus ya Nah salah satunya yang ada di sini yang barusan kita naikin jadi mereka hotel kita hotel jam haji itu setelah gunung ini kita masuk ini namanya di daerah maulid nabi karena di sebelah kanan kita ada eh maulid nabi ya rumah baginda Rasul nah di depan kita nih sebelah kanan itu dia Oke terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyimak tayangan video ini sampai selesai saya doakan semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah diberikan panjang umur yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya dan semoga Allah mudahkan langkahnya datang ke bayitullah bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin ya Allah balalamin dan saya kehidupan dulu di nasa alaikum warahmatullahi wabarakatuh